Intro Gading dan Gisel rujuk kasus video dengan Nobu bukan pengalang, Wijin diragukan, digutip dari tribunews.com Gisela Anastasia masih jadi perbincangan hangat saat ini? Usai videonya tersebar di media sosial, kabar mengejutkan kembali datang dari artis sekaligus penyanyi tersebut. Kini, Gisel dikabarkan akan rujuk dengan mantan suaminya Gading Martin. Lalu, bagaimana kebenaran dari kabar tersebut? Ya, peluang Gisel dan Gading untuk rujuk dan membangun Bahtera Rumah Tengah kembali ternyata cukup besar. Lalu, bagaimana nasib izin yang merupakan kekasih dari Gisel? Sejumlah kesalahan artis Gisela Anastasia pada Gading Martin termasuk kasus video dengan Mikhali Fedebude Fretes atau Nobu sudah terungkap. Meski begitu, peluang Gisela Anastasia dan Gading Martin rujuk kembali ternyata sangat besar. Bahkan, keduanya yang telah dikarunai satu orang anak itu disebut memang didaktirkan bersama. Hal ini diungkap peramal dari Darko dalam tayangan Youtubenya pada Minggu 28 Februari 2021. Beradarnya, video Gisela Anastasia dan Mikhali Fedebude Fretes tak membuat Cinta Wijaya Saputrada alias Wijin pada mantan istri Gading Martin Kandas. Pasalnya, hingga kini Gisela Anastasia dan Wijin masih berstatus pacaran meski skandal video sempat menguncangkan hubungan asmara keduanya. Kesetiaan Wijin pada Gisela Anastasia, usai mantan istri Gading Martin tersandung skandal video pun dipertanyakan. Namun, alih-alih ingin meninggalkan Wijin dengan tegas mengaku bakal menikahi Gisela nantinya. Hal ini terungkap dalam video Youtube Daniel Mananta beberapa waktu lalu. Will you marry here? Tanya Boy William saat mengundang Wijin di segmen Nebewe. Yes, tapi nanti, jawab Wijin tegas. Meski tegas mengatakan bakal terima Gisela apa adanya, keseriusan mantan pacar Agnismo itu diregukan ahli tarut Dini Darko. Wijin bilang ibunya mendukung dia, tapi keluarga kan banyak pasti akan jadi pebicaraan, uja Dini Darko. Ini bukan jadi permasalahan yang gampang karena Wijin is family man. Saya lihat ke depannya ada gangguan itu tadi, terkesan ada beberapa yang lain tidak setuju sambungnya. Namun, baru-baru ini Dini Darko justru mencium gelagat cinta lama bersemi kembali antara Gading Martin dan Gisela Anastasia. Kira-kira setelah Gisela ini, dia akan bisa menemukan istri lagi. Kalau saya bilang, dia nggak akan bisa. Gading akan selalu memikirkan apakah wanitanya nanti bisa merawat Gempi, apakah bisa akur dengan Gempi. Saat ini pun dia tidak bertemu dengan seseorang wanita yang bisa dipasar dan menikahi karena nggak akan bisa menggantikan apa yang diharapkan terhadap Gempi, ujar Dini Darko. Dini bahkan mengatakan kemungkinan Gading akan menikah saat sang putri telah beranjak remaja. Kalau Gempi remaja, pernikahan itu baru akan terjadi, tutur Dini lagi. Tak hanya itu, Gading Martin bahkan juga diramakan ada kemungkinan kembali rujuk dengan sang mantan isri. Kalau usia 50 tahun tidak mendapatkan pasangan, saya curiga dia nanti akan balik dengan Gisela, ungkap Dini Darko. Sementara itu, Dini pun meramalkan nasib Asmara Wijin dan Gisela yang mungkin akan putus bila keduanya tak juga menikah dalam setahun ini. Saya pikir Gisela dan Wijin kalau dalam waktu setahun ke depan tidak ada pernikahan, mereka pasti akan putus, ungkap Dini Darko. Ahli tarut itu pun meramalkan nasib sejual itu bila menikah tak akan bertahan lama. Kalaupun mereka akan menikah, juga saya pikir tidak akan lama, ungkapnya lagi. Bahkan Dini mengatakan, keduanya harus segera menikah dalam tahun ini, tapi ini harus dilakukan dalam satu tahun ini. Kalau lebih dari itu, akan putus dan kalau menikah tidak akan lama. Kalau dilihat dari kartu ini, The Tower, ini kayaknya kartu yang paling menyeramkan bila dihadapkan dengan komitmen. Saya pikir ini yang harus diwaspadai, puja Dini memberi nasihat. Dini Darko pun meramalkan nasib Gisela dan Wijin bila keduanya putus kelak. Jika mereka nanti putus, ada waktu satu tahun mereka tidak akan cari pasangan. Kalau Wijin tidak tahu ya, kalau Gisela tidak akan cari pasangan satu tahun, dia akan trauma dulu, dia akan melihat ke depan, ungkapnya. Ahli tarut itu mengatakan, saat Gisela menikmati waktu sendiri itu, sosok Gading lah yang akan kembali hadir. Di saat ini tadi, ini adalah waktu di mana Mas Gading akan hadir kembali, pujarnya. Mereka akan ketemu dan ternyata mereka sadar bahwa cinta itu masih ada, bahwa mereka sebenarnya ditakdirkan untuk bersama, katanya. Bahwa nanti ternyata Gisela telah melakukan banyak hal yang tidak disukai oleh Gading, tapi Gading ini seorang maaf. Akhirnya mereka kedua akan bersama hanya karena Gempi yang saat itu usianya mungkin akan 7 tahun, terang Dini Dargo. Perasaan mengalah yang akan dilakukan Gading demi sang putri. Akhirnya Gading mengalah, menerima Gisela padanya dan akhirnya Gisela berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini adalah janji yang kuat, keduanya akan punya anak seorang pria, pungkasnya. Gading disebut pria langka Bercerai tentu menjadi sebuah hal yang sangat ditakutkan dalam hubungan pernikahan, sama hanya dengan perpisahan yang dialami Gisela Anastasia dan Gading Martin. Keputusan itu tentunya telah dipikirkan matang-matang oleh Gading dan Gisela, terlebih lagi keduanya telah menikah selama 6 tahun. Gading dan sang mantan istri tak pernah mengatakan penyebab kandasnya rumah tangga mereka. Berbagai pihak pun berasumsi jika perpisahan mereka disebabkan oleh adanya orang ketiga. Namun tak tahu pasti apakah alasan tersebut benar adanya, Tetapi keyakinan netizen semakin kuat saat salah satu mantan Gading Astrid Tiar mengatakan fakta yang cukup menjengangkan. Tiar pernah menjalin hubungan dengan Gading Martin dalam suatu acara televisi yang dipandu Rafi Ahmad. Astrid mengatakan jika semasa berpacaran dengan Gading, dirinya pernah berselingkuh. Tak hanya sekali, ternyata Astrid mengkhianati cinta Gading sebanyak 5 kali. Tentu pengakuan Astrid menjadi sorotan netizen. Banyak dari mereka yang mengagumi kebesaran hati Gading. Salah seorang perambal Dini Darko pun buka suara terkait alasan kandasnya rumah tangga Gisela dan Gading Martin. Menurut kartu tarot yang dipegangnya, Dini melihat jika seorang laki-laki jarang melihat sifat sabar dalam kehidupan percintaan. Biasanya, perempuan lainnya banyak bersabar dan berkorban hati. Kendati begitu, hal tersebut tak berlaku bagi Gading Martin. Sang perambal melihat jika Gading adalah sosok pria yang sangat sabar dan mudah dipaafkan. Terima kasih telah menonton!